dan kita doakan yang terbaik agar tidak ada kata lucu yang baru karena baru aja kata lucu 7 menit itu ke patch, ke buff jadi 6 menit oke iya, kata lucu baru gue ngomong, satu ini casternya KORUICHEN yang komen katanya, satu ini casternya ikutan ah iya tapi gue sebenernya sering belajar sama KORUICHEN gue sering berapa kalian ngobrol-ngobrol juga tapi banyak kan ngobrolnya soal ini, usaha karena kan gue pengen belajar usaha juga gue banget oke, nah kita lihat ya, berarti konsep main bacon masih sama persis kayak kemarin dia lawan ini ya apa, Kak Gendra dan follow-up dari DW United harus dipertimbangkan karena abis ini, gerombolan support sama kayak si ininya yang lainnya nih, si Tauk, si Jungle itu bakal cenderung ke satu lane antara di Abyssal atau di Dark Slayer dan jester dengan mobilitas yang lebih rendah ini kalo udah sampe kebaca pergerakannya itu bakalan, bagus banget untuk bacon yaudah kita, kita mirroring aja kalo misalkan lu numpuknya di atas gue coba punish bawahnya dengan kondisi kita tahu Violet enak banget, nyicil si Enix yang kita tahu juga, Enix itu lumayan kuat sebenernya di lokal ya iya, individualnya kuat banget sih, nah baru gue main soal creep wave kan tadi kalo kita mat, IG tadi bener-bener kayak lama banget di era top lane ngedamage juga enggak kardiomanya dan akhirnya mid-nya ilang mid-nya tadi, creep wave ilang, ya diambil sama Lumbur sih emang diambil sama Jess Reve tapi kan, ya mid-nya yang butuh duit, bukan Lumburnya baik-baik, aduh, Tauq sampai di Jungle Tauq sampai di Jungle Almond P yang jadi sumber..., 과ernyadar lagi ini karena Bang Liga banyak banget keresahan-keresaannya nih.. jadi dia iya,бadah gue dimajalah— kadang-kadang sickallin mantep Mamon, Mamon, gokil, respect Mamon, itu bisa jadi klip I'm a dick too, itu dia, bisa jadi cuma ga disorot pak, buat denger disorot tadi, wah ini, parah operator tadi emang nih ini Armando Thailand ya, Armando Thailand nih tolong ya, jangan mentang-mentang anda ya ampun itu konten loh bro, itu konten untuk FVP nanti bro, oh tapi nextnya sendirian doang, didorong dan langsung meninggalkan sini dan buang momen kill, sementara disini ada di lumbur puncul banget dikebukin, masih ada flicker, tapi udah sakit masih di uber sama kunci dunia next kali buruklah kena, tapi jazzer asf masih bisa momen kill dan TOPS yang masih sakit kill sorry banget Bang Lita, momen tadi jazzer ga penting, momen aksuretis solo, objektif itu penting oh keren, itu pundi-pundi kemenangan, dan samon, itu lagi-lagi ga kesorot kan ya dikit lah, dikit doang kesorotnya kan, namon ini ada apa nih, ini tuh momen montek-montek itu nanti jadi FVP loh padahal nah kita lihat, sepertinya momen, bakal langsung di dive dengan Thunderbird dan aksuretis berusaha semampunya walaupun ini pasti bakal dimajuin dengan pinwheel, sayangnya Tara harus tarik ulur lagi mundur ke belakang eh mungkin anda bisa regenerasi darah yang cepet, tapi jangan biarkan Marky maju lagi tuh Marky udah pasti maju lagi tuh ke arah Tara, dan Tara sekaret buat aksuretis, nyaris saja tumbang di tangan seorang Marky bro yes, dan ya kita menemukan kali juga nampaknya dari Muan nih, santui santui banget ngelicetin kalian Enix yang tadi gua ga seneng nih, om mpik tau-tau mainnya, iiii boleh ya Fan tapi jangan gitu banget lah, mpik lah ya ya udah itu doang sih, gua santui doang sih di dalam gua ga, gua ga, gua mau komen lebih tapi kalau Enix, kali ini berhasil mendapatkan kill pasti ada satu bau kill yang bagus buat berharga baru sini tapi kali juga nampaknya di arah bottom lane, Kim-sensei bang ada hadir untuk bisa menjaga karena juga masih ada shield juga, tiap warna masih bakal aman, terus sementara waktu tapi kayaknya dari Dewa bakal harus stay untuk devant tower, karena menuju ke menit 4 sebentar lagi nih bang yoi yoi yoi, ditambah Mamon udah dapetin mentalitinya, gua udah bisa nge-kill 2 bro ini adalah rekor gua di game ini setelah tadi, game sebelumnya cuma dapet 1 kill kan ngerusah hasil kuat tenaga, nice banget dia abis muter swagram nge-flick ke belakang, oke mungkin lu ilang tower tapi setenggaknya lu masih punya harapan untuk membalikan momentum ini apalagi Fadel, harusnya bisa segera follow up members guys wow, nyaris aja, susul, tapi ga bakal di follow up lagi dan Axioretti, ini tinggal gimana caranya Dewa United bawa ini ke late game supaya Axioretti ga mati-mati tapi lu bisa liat 3 orang sekaligus ditampung walaupun Excalibur ga bisa lagi menunda kematian Axioretti iya iya, gua rasa juga emang itu udah, dia udah pas Raius nih karena yang paling penting mungkin buat Axioretti mikirnya adalah yaudah yang penting towernya ga diambil aja udah itu karena emang Tormid kan juga satu hal yang krusial juga kita bicara selalu vision mapnya juga, itu penting banget Tormid jadi kayaknya yaudah tadi emang dari Tara udah menyerahkan aja nyawanya sini sementara di arah mid, ternyata pakai upaya mid, upaya ngepus maksud gua ternyata pakai tapi langsung gagal aja karena Ryoma dan juga dari fieldnya udah nyampe ke arah mid, sementara di arah bottom lane-nya nah ini yang gua bilang nih, ini ketinggalan mulu nih berapa kali kerefefe nih, nah ini gua khawatirkan nih dan sekarang Anex pun juga mencoba untuk langsung buka ulti dari sini tapi kalian mau didorong sama Almond Pi dan sekarang punya Earthplinter keluarganya kore karamuan marknya udah bonyok juga dan Kajor Fadel membackup juga tempat-tempat dari belakang Jet Raffanya bisa ngebanding doang dan Anex yang udah buka ulti tadi ga punya damage apapun lagi dan harus membiarkan aja merelakan back-end time mundur gua harus bilang itu tadi Almond Pi sih jatuhnya udah ga respect mainnya kayak gitu sih jadi gua ngeliat kan dari back-end time kecolongan sih lumayan besar kalau dia mainnya kayak gitu terus-terusan karena di momen tadi sih sejago-jagonya lu, lu harus tetep kasih respect ke lawan lah iya kan? engga berarti lu tadi bisa nge-end gamenya cepet, lu bisa main Senak Jidat kayak gitu sekarang gua jadi bocil Dewa United gua iya gua jadi bocil Dewa United karena itu jadi kesempatan emas banget buat Dewa United ya paling nggak ngeluar gamenya di atas tujuh menit lah iya, dan akan terjadi dan akan terjadi karena sekarang baru menit 6 iya 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 aman lah, aman lah sih nah ini kalau ngomong soal, wah ini ada Koryu Chen udah ada menyampaikan segalanya udah itulah kalian silahkan nikmati Koryu Chen, welcome sini semoga terhibur di sini dan kita kali ini dari Enix langsung ngulang begitu aja pastinya di tangan Buwan atau dari seorang Violetnya sementara di arah top lane, ya skutnya sendirian doang, cuma mempertahankan ya mempertahankan laning di top lane dan kali ini juga dari Aseo Reti yang masih stay di arah mid Aseo Reti-nya bener-bener bilang nggak mau, pokoknya yang penting mid-nya aman motor atasnya hancur nggak jadi masalah dan Mamon pun juga hilang di tangan Marky di top lane-nya nih Bang iya, karena sudah salah ya lagi di 3 lane push kayak gini Aseo Reti itu adalah lane yang paling bingung dan paling pusing di kondisi seperti ini walaupun sekarang dia masih sukses untuk menjaga towernya tapi nggak dengan nyawanya kejar terus menerus Gap Gold mulai terasa terus juga dominasi dari Jungle juga mulai dikuasai oleh Back in Time Back in Time bermain-main hanya di 5 menit awal aja selebihnya dia bakal bermain cenderung lebih serius dan sepertinya Jester masih bisa berusaha bertahan walaupun ada ulti yang masih belum terasa sekali damage-nya dari seorang teman-teman dari Dewi United Actuality maupun Fadel maupun Enix sekarang udah nggak bisa berbicara banyak lagi jujur aja apalagi kondisinya kayak tower udah tinggal di absen aja di mid maupun di bawah bersama dengan Violet gila itu ten diri doang pak diri-diri depan tower gitu santui-ibet santui udah biar nanya gitu sepertinya mana nih yang mau menggaguku gitu nggak ada disini dan dan gua melihat ya ini seibarti ya bercanda-bercandanya Back in Time pun dari segi tukeran rollnya itu masih jauh banget bedanya gila bedanya udah beda 8.000 bener-bener 7 sih ini menjadi 7 PR besar sih ini dan gua rasa Asyorethia di atas disini gua nggak tahu tuh Asyorethia nggak oh dia ngambil itu apa-apa itu yang apa gue lupa namanya itu Slayer itulah kecil itu apa krip kecil tuh yang di pinggir itu dan apakah Asyorethia bakal mulai mundur lagi aja akhirnya dia mundur dan gua rasa juga nih tarahnya bener-bener cuma kayak ngelur doang sih dan sementara dari Dewa sendiri 4 pemain lainnya mereka coba bisa bertahan di arah base-nya dan muan yaudah dia kembali ke arah atas mau coba ngopos kembali dan Back in Time yaudah maka coba bermain lebih makro dulu kalamin dulu aja nampaknya masih belum ada perang dulu tapi dari Back in Time udah mulai pelan-pelan hampiri ke arah Dewa ini tuh nih bang yoi 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 Back in sih gua ngelihatnya dia walaupun tadi sempet ada momen-momen nggak respect tapi ada hal yang sangat fatal tadi gua lihat juga di Dewa United kayak dia dapetin kesempatan Snowball di awal ini Mamon ya lebih tepat ya konteksnya pas kena dua orang geng Mamon nggak bisa jawab terus kebetulan di bawah digerus terus Enix-nya akhirnya nggak bisa berkutik karena memang kalah item terus juga kalah pressure Jester pun juga udah gampang banget ke trigger skill-nya sehingga pas beneran momen di dive-nya Jester tuh udah nggak punya skill lagi dan ketika itu terjadi Back in jadi kayak enak banget nge-pick off satu persatu orang-orang dari Dewa United oke mungkin lu punya damage yang sekarang lebih terasa dan durasi permainan yang lebih lama tapi apakah ini menutup kemungkinan untuk Bacon nge-end game-nya sekarang juga mungkin saja karena satu player tumbang yaitu Almon yang kita tahu Almon sebenarnya role-nya nggak itu dan Tauks juga lagi tukeran role tapi lu bisa bayangin Bacon lagi tukeran role aja bisa menunjukkan game plan yang se-intimidatif ini dan Fadel bersama Aksoreti hanya bisa meratapi base-nya dan menghitung waktu mundur mungkin apakah ini bakal menjadi 10 menit biar bisa nyalain AdSense tapi kita lihat aja Thunderbird menuju ke arah Jester masih bisa dikasih body block dan udah terlihat masih ada Thunderclap sambil ditungguin lu lihat Mowen berhenti diem disitu aja nungguin Wave ke atas dan di bawah Wave udah terbuka lebar Liga let's go gila itu Mowen sumbering gabah tuh gue liat mainnya tuh bener-bener gila sampai sangat ceria sekali kayaknya tapi ya sudah pasti ya di dalam video udah langsung aja Mega Creep kesini udah langsung terjadi sepotongnya udah 10 menit berhasil dicapai sini dan kita juga ambar guest-nya connect ke arah Lander tapi ya sudah lah ya itu cuma ngelacetin doang sementara dari Arras layer juga sudah mainkan dan gue gak bisa banyak komen gue mengenai Dewa sih mereka juga gue melihatnya juga Dewanya dimainnya kayak begitu juga gitu loh lu gak bisa game eh sorry gue patah iya gak apa-apa-apa lu gak bisa komen Dewa karena karena apa karena lu tahu ada Rwicha nonton enggak 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 bukan-bukan bukan-bukan dong enggak gini-gini gini pertama adalah kita sepakat Mega nih mainnya-mainnya udah pasti mainnya heaven banget ya bener terlihat banget dari road wajahnya bener dari game mainnya fine yang gue gak demen adalah Dewanya juga begitu jadinya karena mereka udah menyadari mereka jadi kayak tadi lu kasih ruti di atas sendiri itu kayak why why what you doing disana lu juga tadi kayak just revenge juga kayak santuy by aja lu juga airnya juga enix yaudah enix kalau enix sih menurut gue masih ada effortnya lah masih ada upayanya menurut gue dari enixnya kita tersiap dari almumpi yang sudah beri kembali marki pun juga nampaknya cuma nontonin doang almumpinya tumbang sementara mamon juga bakal gebuk-gebuk cuma damage belum ada wow sementara dari lumbur juga tumbang dan saya udah bergerak di arah mid dan beckernya udah langsung mulai beratraksi aja di arah dari base-nya dari Dewa ditontonin dilecetin dan enix juga tumbang dan muan muan yang gak mau ngincer next muset coba ngincer kill dulu mau coba tunggu kill biar MVP lu ya iya gue tau nampak MVP dan akhirnya di habisin sama Slayer 11 menit Racken Time menang 2-0 11 menit temen-temen 11 menit 20 detik ladies and gentlemen ini dia ini dia ini dia the moment of truth ternyata Indonesia bisa bertahan 11 menit 19 detik ya itu memang average rata-rata sustainability orang Indonesia gitu ya 2 menit dan yang 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 y yang y y